Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, welcome back to my channel Terima kasih sudah mengklik video ini Di video kali ini aku mau bikin video Get Unready With Me Aku habis main Dan ini aku udah ganti baju, pake baju tidur Aku udah gak sabar banget Ini aku snack up tuh, liat Ini udah berminyak banget Tapi di video Get Unready With Me ini Aku bakalan fokus ke bagian Gimana cara aku ngebersihin makeup aku Sebelum lanjut ke videonya, pastiin kalian udah Subscribe dulu channel aku dan nyalain loncengnya Terus jangan lupa juga untuk follow Social media aku yang ada disini Kalau udah langsung aja kita ke videonya Nah ini aku udah ganti baju tidur Tadi aku udah bilang, biasanya Kalau malam gini aku gak Mandi, selain karena Katanya gak bagus Aku juga males, jadi aku cuman ganti baju Pokoknya yang penting tuh ganti baju Oke biasanya disini step pertama Aku mau bersihin air makeup dulu Karena ini aku pake mascara yang waterproof Nah jadi ini pure Cara aku gimana aku gak bersihin makeup Setiap hari Kalau misalkan ada step yang salah Dan mungkin gak sama kayak kalian Ya mohon maaf, ini cara aku gitu Yang penting pokoknya Bersihin aja Jangan sampai biarin kalian tidur itu Dengan kondisi muka yang masih kotor Apalagi masih pake makeup Jangan banget, kasian banget muka kalian Nah untuk ngebersihin makeup yang waterproof ini Kayak mascara Aku biasa pake zaitun oil Kenapa gak pake cleansing oil Aku lebih suka pake zaitun oil Karena dia tuh bisa Apa ya namanya Kayak sambil mentotri sih gitu Jadi aku diemin beberapa saat Terus digosok kayak halus aja Langsung keangkat Ini yang baliknya aku pake buat yang sebelahnya Sama didiemin dulu Terus digosoknya tuh halus gitu Jangan kasar ya Nanti bulu matanya pada copot Langsung keangkat Tapi ini tuh gak cukup ya Masih harus 2 diulang sampai 2 atau 3 kali Oh iya aku tuh biasanya ya Kapas Ini kan kapas yang bentuknya kotak ini Itu kan kayak agak tebel gitu kan Aku biasanya bagi 2 gitu Biar irit Nah itu tadi sebelahan sebenernya Karena aku gak terlalu sukakan agak tebel gitu Ke tebelan Jadi aku bagi-bagi deh Tuh Ini tadi bakal angkat banyak Tapi ini masih Hitam banget Terus kalau udah lumayan bersih kayak gini tuh Bisa nya sisanya Ini belakangnya kan masih lumayan bersih Aku pake buat ngebersihin dibelak Step kedua Aku bersihin muka yang di wajah ini Itu pake ini solar water Tapi ini first step ya Nanti masih ada step lagi Buat ngebersihin muka Nah ini yang aku bilang tadi Jadi kapasnya tuh aku bagi 2 gitu Biar ya aku gak terlalu suka gitu loh Kalau kapasnya tuh tebel-tebel Disamping itu juga ngirit Terus aku langsung aja hapus semuanya Alis jangan sampe terlewat Soalnya aku tuh sering ya Gak bersihin alis tuh gak Gak terlalu bersih Kurang bersih gitu Besoknya alis aku tuh langsung beruntusan gitu Di alis gini Sekarang aku sensitif banget tau Kotor banget deh Nah ini dilihatnya tuh kayak udah bersih gitu kan Padahal no Ini belum Belum bersih Ini baru 1 kali pake ini solar water Jadi aku disanya 2 kali Pake ini solar waternya Ini tuh masih kotor banget Nih Padahal dilihat kayak udah bersih gitu kan Disini-sini Di apa ya Di daerah deket rambut Sini tuh juga harus bersih Karena aku tuh sering ya Gak bersihnya tuh kurang bersih Ini tuh muncul beruntusan Sampai ke rambut-rambut gitu Nih Masih kotor banget guys Nah ini aku pake Micellar water lagi Buat make sure dia Kontinya Bedak-bedaknya tuh keangkat semuanya Tuh ini tadi masih kotor banget Pokoknya sampai Kapas yang kalian pake Tuh bener-bener putih gitu Tapi aku juga sering kok Kayak misalkan lagi main Abis main Atau abis acara gitu Kayak bener-bener capek banget Kadang tuh aku Suka nakal Gak bersihin make up Langsung tidur Kadang gak ganti baju juga Karena bener-bener capek banget Itu paginya pasti Ada muncul gitu Kayak beruntusan lah Jerawat lah Nah ini selar waternya udah Sekarang aku mau scrub bibir aku Sebelum aku cuci muka lagi Pake sabun Aku biasanya nge-scrub bibir kayak gini itu Seminggu dua kali Buat ngangkat sel kulit mati Dan di samping itu juga bibirku tuh Sering-sering gitu Nah ini udah aku scrub Biasanya aku hapus Pakai Sisuk Tuh ini tuh sekaligus Sambil ngangkat Sisa-sisa lipstick yang masih ada Padahal udah digorsiin Misalkan water udah Terus scrub bibir juga udah Sekarang next cleansingnya Aku bakal cuci muka aku pake sabun Sekaligus disini aku mau ngasih tau ke kalian Sabun muka yang akhir-akhir ini Lagi aku pake Dan itu aku ngerasa Ini ajaib banget Kenapa aku bilang ini ajaib Karena beberapa hari lalu Aku sempet muncul jerawat disini Ini kalo kalian liat Ini masih ada Terus disini Tapi ini jujur jauh lebih mending Daripada kemarin-kemarin Itu bener-bener meradang banget Dan ini tuh pas kebetulan aku lagi PMS Jadi ini jerawat muncul Karena hormon aku lagi PMS Awalnya tuh aku kayak bodo amat gitu Karena nanti juga hilang sendiri Kalo PMSnya udah selesai Tapi pas banget aku nemuin ini Di FYP TikTok aku Jadi dia ini tuh sempet spiral gitu Terus aku penasaran pengen cobain Finally aku beli juga Ini dia Avocado Facial Shop Ini bener kecil gitu Tapi jangan salah Ini tuh ajaib banget di aku Ini aku udah pake beberapa hari Tapi aku udah sempet unboxing kemarin Pas baru aja dateng Buat kalian yang penasaran Ini dia Nah ini dia penampakan sabunnya Ini udah aku pake beberapa kali Tapi kayak masih segini aja gitu loh Nggak berubah-rubah Dan ini aku suka banget sama wanginya Wanginya tuh enak banget Wangi banget Tapi nggak yang nyengat gitu Nah ini cara pakenya gampang banget Bisa langsung pake sabunnya Yang dibasahin Terus digosok-gosok ke wajah gitu Atau dibusain dulu ke tangan Baru digosokin ke muka Nah ini aku mau gosok-gosok dulu di tangan Baru nanti aku taro di mukaku Aku sukanya lagi Dia tuh busanya nggak terlalu banyak Jadi ini cocok banget Buat yang punya kulit sensitif Aku suka banget Karena busanya tuh bener-bener halus banget Dan lembut banget di kulit Ini aku sambil mijit-mijit gitu Selain ngelengkat kotoran dengan maksimal Biar kandungannya juga meresap di kulit aku Nah ini aku udah selesai Aku mau bilas Dan aku bakal balik lagi Hai guys, I'm back Nah ini udah aku bilas Bener-bener langsung fresh banget rasanya Dan langsung kerasa banget Kayak lembab dan lembut gitu Nggak ada sesat ketar sama sekali Buat kalian yang pengen samaan juga Nanti aku taro linknya di description box Dimana aku beli Setelah pake facial soap Biasanya aku pake cleansing tonic Buat mastiin apakah wajah aku tuh Udah bener-bener bersih atau belum Nah biasanya tinggal aku usap aja Keseluruh wajah Tadi yang dibersihin Tapi aku hindarin bagian mata Pokoknya bagian-bagian yang sensitif gitu Nah kalo kayak gini Ini berarti Aku udah ngerasa Mukaku udah bersih Jadi setelah ini Aku siap pake skincare Buat step skincare-nya Bakal aku cepetin aja Aku nggak bakal Ngejelasin ini itu Nanti aku bakal bikin Night skincare routine Di video yang terpisah Nah guys jadi itu dia tadi Video Get Unready With Me Makasih buat kalian yang udah nemenin aku Bersinggirin makeup Sampai skincare-an Aku mau ngingetin lagi Buat kalian yang nanya Dimana aku beli Facial shop yang aku pake tadi Aku bakal taruh nanti Link pembeliannya Di description box Makasih banyak Buat kalian yang udah Merklik dan nonton video ini Sampai habis Semoga video ini Bermanfaat Sebelum tutup videonya Pesiin kalian udah Subscribe dulu channel aku Terus jangan lupa juga Untuk like, komen, terus Share ke semua Sosial media yang kalian punya Oh iya satu lagi Jangan lupa juga Untuk follow Instagram Dan juga TikTok aku Untuk linknya aku taruh Di description box Dan lagi terima kasih Sudah menonton video ini See you on my next video Bye bye See you on my next video Bye 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 selamat menikmati